Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan kembali melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara menyatakan turut berbuka cita yang sedalam-dalamnya. Atas wafatnya, Dr. Andika Kesumaputra, Magister Kedokteran Spesialis Paru Konsultan FCCP pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2020. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Dapat kami sampaikan bahwa almarhum Dr. Andika selama masa pandemi COVID-19, mendedikasikan dirinya untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan perawatan-perawatan secara langsung kepada pasien yang terpapar COVID-19. Tercatat beliau pernah bertugas di Rumah Sakit Gael Tobing, Rumah Sakit Rujukan Kita Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan tenaga kesehatan lainnya. Saudara-saudara sekalian, dapat kita ambil pelajaran dari kasus di atas, bahwa protokol kesehatan harus kita jalankan secara keseluruhan dengan benar, baik saat berada di rumah ataupun di tempat umum. Hal ini harus kita lakukan secara bersama-sama agar mengurangi resiko dari paparan COVID-19, sehingga dapat meringankan beban para dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan perawatan. Selanjutnya kepada masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, dan berikut kami sampaikan beberapa tindakan pencegahan pengeluaran COVID-19 yang dapat dilakukan guna mengurangi resiko paparan COVID-19. Yang pertama, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir minimal selama 20 detik, atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol minimal 20 hingga 30 detik, serta hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Dia menggunakan alat pelindung diri menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah, atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya yang dapat menurunkan COVID-19. Tiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batu atau bersin. Empat, membatasi diri terhadap interaksi kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Lima, saat tiba di rumah, setelah berpergian, segeralah mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Enam, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti konsumsi gigi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional. Pemanfaatan kesehatan tradisional salah satunya dilakukan dengan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020, pukul 15.00, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 sampai dengan satu minggu sebelumnya. Di antaranya. Suspek berjumlah 498 orang. Konfirmasi berjumlah 4.193 orang. Total satu minggu 755 orang. Sembuh berjumlah 1.652 orang. Total satu minggu berjumlah 721 orang yang sembuh. Ninggal dunia berjumlah 204 orang. Total satu minggu berjumlah 23 orang. Spesimen berjumlah 23.358 sampel. Total satu minggu ini berjumlah 2.964 sampel. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan perkembangan data-data percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, silakan untuk dapat melihat di kanal YouTube Humas Sumut yang tayang setiap minggunya pada hari Senin. Dan melalui website covid19.sumutprof.go.id Serta media sosial Sumut, baik di Facebook maupun Instagram. Selanjutnya, juga kita dapat menghubungi media center dan call center. Serta call center di setiap kabupaten kota. Sehingga kita mendapatkan informasi yang baik dan benar. Sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Untuk itu, mari kita gotong royong dan bersatu melawan COVID-19. Pemerintah punya komitmen, masyarakat kami yakin punya komitmen yang kuat dari tingkat desa sampai ke lingkungan keluarga. Kita harus bisa meyakini dengan gotong royong dan semangat saling melindungi. Kita pasti bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sumatera Utara pasti bisa. Terima kasih. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Sumut bermartabat. Selamat sore. Terima kasih. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Kebaikan selalu ada di balik semua ini. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungiku. Berubah usir wabah. Masker untuk semua. Masker. 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 Masker.